Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Gerakan kudeta Jokowi datang dari dalam Dua isu menarik mengembangkan usai Direktur Eksekutif Lembaga Pengilih Indonesia, Bonnie Hargens, menyebut ada pihak dari dalam yang ingin mengkudeta Presiden Jokowi Dodo dengan memanfaatkan situasi pandemi Corona. Setelah Bonnie Hargens, aktivis Haris Rusli Moti bicara soal kemungkinan kudeta terhadap pemerintahan yang sah. Menurut Haris, kudeta tidak mungkin dilakukan oleh oposisi, melainkan datang dari vaksi di tubuh pemerintah itu sendiri. Analis politik dan kebijakan publik Universitas Islam Syekh Yusuf Kunis Tangerang, Adib Miftahul berpendapat sama dengan Haris, bahwa kudeta itu justru akan datang dari dalam lingkaran kekuasaan. Menurutnya, komunikasi politik yang kerap berseberangan antar pemangku jabatan di pemerintah seperti kebijakan penanganan COVID-19 yang gagal diterjemahkan oleh para pembantu Presiden, bisa diartikan sebagai salah satu wujud di lingkaran penguasa yang berusaha untuk menggusur Jokowi. Makanya, menurut saya sangat masuk akal kalau malah timbul dugaan ada pihak di lingkaran penguasa yang berusaha menggusur Jokowi, walaupun pemungkinannya itu kecil. Begitu kata Adib Miftahul kepada kantor berita politik pada hari Jumat 5 Juni. Senangnya dengan Haris, Adib Miftahul justru melihat gerakan kudeta terhadap Jokowi dari barisan oposisi sangat jauh dan tidak mungkin. Alasannya, sosok dari simbol oposisi yakni Prabowo Sbianto telah bergabung ke dalam pemerintah, bahkan seluruh narasi dan sikapnya sudah sangat sejalan dengan pemerintahan Jokowi. Simbol oposisi itu sambung Adib kemudian bergezar ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Namun dia melihat Anies tidak mungkin melakukan perebutan kekuasaan di luar aturan yang ada di dalam konstitusi atau kudeta. Memang kalau ada arah kepada kudeta, itu walaupun saya bilang kecil kemungkinan terjadi dari lingkaran kekuasaan, masuk akal dari faksi pemerintah itu sendiri. Karena kalau kita lihat banyak pertentangan komunikasi politik. Tutupnya. Bonnie Harkins ditetawakan netizen gara-gara mengatakan bahwa ia mengantongi nama-nama tokoh oposisi yang akan melakukan kudeta. Kudeta hatinya pengambil alian kekuasaan secara paksa. Di antara netizen juga mengkomentari bahwa oposisi tidak mungkin kudeta. Yang ia dengar justru orang sekitar kekuasaan yang berpikir mengusur Jokowi seperti saat mega mengusur kusdur. Sebagian lagi mengatakan sedang menunggu mundur sendiri bukan kudeta. Menurut hargan, seadanya kelompok yang ia sebut Laskar Pengacau Negara, merencanakan kudeta dengan memanfaatkan situasi pandemi COVID-19, krisis ekonomi, isu perpecahan dan komunisme, serta masalah Papua. Isu kudeta di samping tak menarik juga tak rasional. Tak ada sejarah kudeta selain agenda yang justru dilakukan PKI dan antek-antek komunis. Paham kiri ini otaknya penuh dengan pikiran kudeta. Tahun 1965, tentara difitnah oleh PKI akan kudeta, padahal dirinya sendiri. Boni salah tembak ke arah oposisi Jokowi. Isu komunis mengemuka bukan buat-buatan akan tetapi sebagai reaksi dari gerakan kiri di masyarakat atau khususnya di DPR yang mulai menyusupkan ide dan paham komunis melalui RUU-HIP. Disinyalir para penunggang ideologi Pancasila ini yang ingin membelokkan arah Pancasila, bersemangat menghapus ketetapan MPRS tentang pembuaran PKI, melarang PKI dan larangan menyebarkan komunisme, maksisme, leninisme. Inilah gerakan kontemporer, kader-kader komunis yang perlu diwaspada itu. Boni Hargens tidak bermutu berbicara agenda kudeta laskar pengajuan negara. Bila ia tak mampu melihat aksi kader-kader komunis di DPR itu, wajar jika orang bisa beranggapan bahwa Boni menjadi bagian dari pola maling teriak-maling. Isu kudeta untuk memproteksi Jokowi seperti cerita sandiwara boneka. Ya, kudeta boneka, karena yang faktual justru isu pemaksulan. Pemberitian Presiden secara konstitusional, Presiden yang dinilai sudah tidak mampu lagi mengelola negara. Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 mengatur apsahnya pemaksulan itu, bukan kudeta. Sejak periode awal, Jokowi sudah dipertanyakan kapasitasnya. Di periode kedua, pertanyaan itu muncul lebih besar lagi. Pandemi COVID-19 menempatkan posisinya lebih berantakan. Jahatnya Boni justru menuduh kelompok yang akan kudeta itu adalah yang dahulu ingin memenangkan Pilpres 2024. Lalu HTI. Kemudian barisan oportunis yang haus kekuasaan dan uang. Sebaiknya jika ia sudah mengantongi nama-nama tokoh oposisi yang akan mengkudeta Jokowi sebut saja ke publik. Jika nama-nama oposisi yang disebutkan Boni benar jaringan kudeta, maka Harganz bisa jadi pahlawan. Hero penyelamat bangsa. Namun jika tidak, maka itu akan jadi semburan fitnah ala komunis yang biasanya asal tembak, asal ceplak, demi jilatan pada penguasa. Cerita kudeta boneka sedang dimainkan untuk membangun soliditas palsu. Cerita selalu berulang sebagaimana PKI menuduh adanya Dewan Jenderal yang akan nungkudeta Soekarno. Padahal yang ada adalah gerakan PKI yang sedang menelikung dan memanfaatkan Soekarno. Untung saja kolonel untung tidak beruntung. Si tukang fitnah PKI harus menanggung akibat dari perbuatannya sendiri. PKI tak pernah kapok berhianat sejak 1927, 1948, dan 1965. Kini baunya mulai menyengat. Ia bergerilya di area kekuasaan, berlindung pada ideologi negara. Seolah ia bela habis-habisan Pancasila padahal sebenarnya ia ingin tendang jauh-jauh, hingga ke Eka Silap. Seperti biasa, Anastir PKI pandai berpura-pura dalam bermain propaganda dan berstandar politik ganda. Meski wajar namanya juga boneka, boneka Cina. Pemerintah tak bisa lagi dimaklumi. Mundur atau dimundurkan karena rakyat sudah marah. Berbagai kebijakan pemerintahan Jokowi selama masa pandemi virus corona atau COVID-19 menimbulkan pro dan juga kontra. Salah satu kebijakan Jokowi yang paling disoroti saat ini yakni kenaikan iuran BPJS kesehatan. Kebijakan ini mendapatkan reaksi keras dari masyarakat. Pemerintah ini dituding mempermainkan Mahkamah Agung yang baru saja membatalkan kenaikan iuran BPJS. Selain itu, pemerintah juga dituding tidak memikirkan nasib rakyat. Iuran BPJS kesehatan dinaikkan saat masyarakat dilanda kesulitan akibat COVID-19. Ketua Majelis Pro Demokrasi Iwan Sumule menyebutkan, Kebijakan pemerintah menyebut bahwa sudah tidak bisa lagi dimaklumi. Berbagai aturan dan kebijakan pemerintah di masa pandemi sudah tak bisa lagi dimaklumi. Pajak tinggi iuran BPJS dinaikkan. Harga-harga kebutuhan pokok meningkat. Di saat rakyat terkena PHK. Begitu kata Iwan di akun Twitternya. Iwan juga mengatakan selama masa pandemi corona, rakyat berhak untuk mendapatkan pangan dari pemerintah. Namun bantuan itu justru dilabeli sebagai bantuan sosial dan bantuan presiden. Anehnya, pemerintah memberikan hak pada rakyat, tapi dilabeli bantuan sosial dan juga bantuan presiden. Minta imunitas pula. Begitu kata Iwan seraya memberikan dua pilihan yakni mundur atau dimundurkan. Benar bahwa pemerintah ini dianggap tidak konsisten. Plin plan. Itulah kesan rakyat terhadap pemerintah terkait dengan PSBB saat ini. Berawal bulan Januari, pemerintah tak percaya COVID-19 yang hijrah ke Indonesia. Jolotas sejumlah menteri bikin gemes. Salah prediksi membuat rapuh pertahanan. Saat COVID-19 masuk dan menginfeksi, pemerintah gagap. Sama sekali gak siap. Bingung dan panik, sementara nyawa terus berjatuhan. Satu persatu mati hingga puluhan, ratusan dan bahkan ribuan. Setelah didesak untuk terapkan lockdown, bahasa yuridisnya Kalantina akhirnya muncul PSBB meski telat dan sangat alot. PSBB merupakan terobosan cerdas, walaupun akan lebih efektif jika pemerintah pusat yang mengoperasikannya sendiri. Tapi, tak menyerahkan secara teknis kepada kebijakan pemerintah daerah. Ada kesan cuci tangan. Lepas ada kekurangan sana-sini, PSBB berhasil kendalikan penyebaran COVID-19. Beberapa daerah termasuk Jakarta tingkat penyebarannya turun. Di Jakarta penurunan sampai pada level 0,9 sampai 1,2 persen. Ini bukti PSBB terukur dampaknya. Tapi sayang, sejak menhub membuka kembali public transportation, COVID-19 ngamok lagi. Angka penyebaran naik, ratusan per hari untuk Jakarta. Secara nasional hampir menembus angka seribu per hari. Tempak di pasar, mal, dan bandara, perlumunan manusia padat lagi. Berjubel manusia saling menularkan virus. Dua minggu terakhir, jalanan di Jakarta pun padat lagi. Hampir tak ada lagi bedanya dengan waktu sebelum adanya COVID-19. Relaksasi PSBB yang diwajanakan oleh Mahfud MD. Menunggu Polokam ini nampaknya berhasil. Rakyat merasa bebas dan merdeka kembali. Puncaknya ketika pemerintah pusat membuat konser COVID-19. Pakai hadiah mau tergesip lagi. Hadiah atau lelang? Menurut M. Noh, itu hadiah. Sayangnya, motor bertanda tangan presiden tak bisa dia miliki karena keburu ditangkap polisi. Di sisi lain, Jumatan, solat berjamaah dan solat idul fitri dilarang. Selama ini, mati Islam terima, taat aturan. Walaupun tetap satu-dua kasus ada yang gak disiplin, Masih dalam taraf wajar. Secara umum, umat Islam patuh. Terima kasih telah menonton!